ini kita angkat semua semuanya sudah bisa diangkat kali ini kita mau bikin kukis yang tidak pakai santan tapi pakai ini susu cair saya pakai susu cair carnation yang 400 ml punya sama susu bubuk dengok 1 bungkus kita pakai tepung terigu ini 250 gram tepung maizena 300 gram gula pasir 180 gram telur 2 butir utuh ini baking powder ingat ya kita bikin ini kan jangan lupa baking powdernya karena terkadang kita waktu panggang sudah naik ke atas kalau kita tidak pakai baking powder dia bisa turun kembali nah ini pengembang pengembangnya ini tadi saya timbang 5 gram ini baking powdernya 4 gram nah ini kita campur ke dalam ini ya ke tepung baking powdernya sama maizena kita gabung jadi satu aja gabung jadi satu gabung jadi satu nah ini sekarang kita bikin biangnya ambil sedikit gulanya ambil sedikit tepungnya kita masukkan raginya kita aduk dulu nanti kita tambah sedikit air hangat kita bikin biangnya dulu ya nah ini kita campur sedikit airnya hangat ya bukan panas air hangat nah ini kita buat biangnya ini kita letak di samping ini mengapa kita bikin biangnya kita mau lihat raginya masih aktif apa enggak oke kita letak di samping nah selesai nah ini kita masukkan dulu gulanya gulanya nah ini kita menuju sampai kembang nanti sudah kembang baru kita tambah tepung sama susunya sedikit sedikit ini kita menuju sampai kembang sekitar 5 menit kan nah ini sudah mentah nah kita matikan ini tepungnya yang kita campur tadi ya yang kita campur tadi kita aduk ini kita campur ke adonan sedikit-sedikit nah ini kita masukkan sedikit kita masukkan susunya sedikit-sedikit lihat halus dia ya ini kalau adonan ini kalau adonan enggak boleh bergerindul dia enggak cantik nanti ini kita masukkan lagi kita campur lagi susunya ini susunya kita masukkan sampai habis ya pelan-pelan kita masukkan ya habis ini sudah kita matikan rumi seles sebentar nah ini sudah mengembang lihat berarti aktif nah ini kita masukkan oke ini sudah kita mixer ini kita mixer nah ini kita tambah nah ini kita tambah nah ini kita masukkan mentega cair ini sudah mengembangkan rata nanti kita biarkan ya sudah rata semuanya ini kita tutup kita biarkan sekitar 1-2 jam sampai kembang nanti baru kita panggang kita lihat ini sudah 1 jam sudah 1 jam lebih lihat sudah kembang nah ini kita buang dulu gasnya ini nanti langsung kita panggang ini adonannya kita masukkan ke tempat seperti ini ya biar mudah mencetaknya nah ini tempat pemanggangnya sudah sudah panas ini tadi sudah kita apa ya sudah kita pakai mentega sudah kita oles mentega nah ini kita tuang jangan terlalu penuh ya nanti dia bisa kembang lagi apinya kecil saja tidak usah besar apinya ini kita pakai kismis dan kita tutup apinya kecil saja ini sekitar 7 menit 8 menit sudah masak supaya enak kita oles sedikit mentega wah cantik ini mentel-mentel ya dia kelihatannya agak mengkilat dia enggak kering nanti nah ini kita panggang nah lihat ini adonan pertama lah ya lihat lembut sekali lembut sekali lihat lembut sekali yang ini saya saya tidak mau pakai kismis karena nanti saya atasnya saya mau pakai topping coklat kalau kita waktu jual kita masukkan ke dalam kotak sudah seperti ini kita tabur lagi coklat di atasnya jadi coklatnya banyak jadinya nah seperti ini nah ini kita oles kan jadi bagus dia ya nah ini yang pakai kismis pun belum gitu bagus belum sempurna lagi ini saya mau sering-sering tes sering-sering coba nanti gimana supaya kismisnya jadi bagus nah kalau ini sudah bisa cuma nanti ini toppingnya bukan seperti ini saya jual ya di dalamnya ada coklat di luarnya saya baru pakai coklat beras gini nah ini saya mau saya bawa pulang untuk anak-anak saya anak saya suka makan yang ada coklatnya terima kasih Terima kasih.